Intro Pemirsa kita memasuki habar 6 penambayan 2 buah kendaraan roda 4 dari arah perlawanan mengalami insiden tabrakan di sekitar kawasan wadah pembuangan ratik sementara di jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin Timur malam Jumat 26 September 2024 insiden tabrakan ini terjadi akibat menghindari tumpukan ratik yang meluber hingga ke jalan 2 buah kendaraan roda 4 dari arah perlawanan mengalami insiden tabrakan di sekitar kawasan wadah pembuangan ratik sementara di jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin Timur malam Jumat 26 September 2024 insiden tabrakan ini terjadi akibat menghindari tumpukan ratik yang meluber hingga ke jalan beruntung dalam kejadiannya kadada korban jiwa Samsudin salah seorang warga Wai Takwani Prima TV memadahakan pemandangan tumpukan ratik yang meluber menimbulkan bau sudah bertahun-tahun dirasakan warga sekitar bahkan hanya separoh jalan yang bisa dilintasi pengendara akibatnya sering ada sebagian pengendaraan nang rabah ataupun kendaraan roda 4 nang bertabrakan lantaran kondisi jalanan licin nang berasal dari banyu tumpukan ratik tersebut Samsudin menyatakan kurangnya pengawasan dari dinas terkait maulah ada sebagian oknum warga nang semena-mena membuang ratik kadat sesuai dengan waktu nang ditentukan sehingga aktivitas pengangkutan ratik oleh petugas kebersihan berlangsung hingga subuh hari Pian selaku masyarakat nih apa pulang kan Pian kalau sini taruh kan separoh jalan temakan nih apa jorong nih kayak apa mungkin Pian selaku masyarakat nih Paman cukup terganggu kayak apa mungkin ya kalau ini ya terganggu terganggu Pak katanya kan namanya orang kan maklumir lah ya namanya kemana lagi membuangnya ya nah disini tempatnya juga ya itu aja Paman ini sudah cukup lawas gak bertahun-tahun loh kalau Pian melihat nih tahun-tahun gak bertahun-tahun Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alif Yosfahlop mengadakan mulubernya ratik hingga separoh badan jalan dikarenakan wadah pembuangan ratik tersebut menangani pembuangan ratik dari 5 kelurahan dengan rata-rata mencapai 30-50 ton seharinya Alif Yosfahlop menyatakan dinasnya berencana akan membangun TPS terpadu di kawasan wadah pembuangan ratik tersebut sehingga selain menjadi wadah pembuangan ratik sekaligus pula sebagai wadah pemilahan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan penganuan pemprosesan akhir ratik Kita akui karena memang disana belum kita sudah ada tapi memang tanah kita untuk memindah ke sana masih belum diuruk dan kami sudah mempersiapkan disana karena tahapan-tahapan harus kita lalui dulu untuk TPS apakah kita nantinya membuat disana penghubungan atau pengolahan langsung nanti seperti TPS 3 ayat jadi disana ada TPS terpadu TPS 3 dan kita kan kalau membuat TPS 3 kan karena sampahnya cukup banyak layaknya sekarang di TPS 3 karena bisa kita pengolahan langsung jadi di TPS itu hanya residu aja yang kita sampai dibuang disana kalau dilet itu overload lho Pak sangat overload karena banyak penduduk disana yang ada perumahan-perumahan yang banyak disana jadi harus kearifan kita juga musuh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati